Sebuah video bahayanya menggunakan handphone saat cuaca buruk di tengah laut mendadak viral di media sosial. Hal ini setelah dua PNS yang disambar petir saat sedang memancing di perairan Jebulaut, Bangka Barat, musibah menimpa dua pemancing dari Bangka Tengah dan Pangkal Pinang yang memancing di pantai Jebulaut, Desa Kelabat, Kecamatan Paritiga, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Sabtu, tanggal 4 Juni tahun 2022, sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia Barat kemarin. Kedua pemacing meninggal tersambar petir di tengah laut, diketahui merupakan pegawai negeri sipil PNS di Kabupaten Bangka Tengah dan Kota Pangkal Pinang. Sang Nahoda Kapal, Darwis Ajis alias Alek, 49. Desa Kelabat, Kecamatan Paritiga, menceritakan awalnya mereka berlima pulang mancing dari tengah laut perairan Jebulaut, Desa Kelabat. Namun saat di tengah perjalanan mereka dihadang hujan lebat lantaran itu, kelimanya sepakat berhenti untuk berteduh di dalam perahu. Video detik-detik pemancing tersebut sedang merekam cuaca buruk, diposting ulang oleh Ketua DPRD Bangka Tengah, Mihoa. Selamat Jalan Abdi Negara, ASN Bangka Tengah dan mantan ASN Bangka Tengah di Pemkot Pangkal Pinang. Tulis Mihoa saat itu hujan turun disertai petir salah satu rekannya di perahu tersebut merekam petir. Seketika petir menyambar perahunya, kata Alek saat dihubungi bankapos.com, lewat telepon Sabtu, tanggal 4 Juni tahun 2022. Menurutnya, petir langsung menyambar menyebabkan luka parah pada bagian kepala dan menyambar temannya di sebelah. Saat kejadian ia sempat mengalami lemas hingga tidak bisa berdiri, namun masih bisa untuk menyelamatkan rekannya saat di atas perahu. Saat ini dirinya sudah berada di kediamannya usai dirawat di rumah bakti Timah Pari III, serta dua rekannya selamat dibawa ke Pangkal Pinang. Sedangkan dua yang meninggal dunia sudah dibawa menggunakan mobil ambulans ke rumah duka masing-masing. Terima kasih telah menonton!